Saudara-saudara-saudarma, salam sejahtera, juta jang, sowsang jisang, amin boho. Amin. Terima kasih kepada umat yang hadir di sini, yang kuenomui. Memang kalau di belakang saya, saya tidak nyaman. Supaya saya juga bisa melihat mereka di sana saja. Yang hadir di Dharma Salam, ataupun yang hadir di online di Juni, terima kasih waktunya. Hari ini kita kembali 来为大家 简单的说明 为什么我们 选择 面追去 阿弥陀佛的名号 kenapa kita ingin memilih pendarasan yaitu nama Anu Thoho Nanti dalam penyampaian saya itu ada dua bahasa ada yang Mandarin mungkin sedikit selingat bahasa Hokkien juga juga ada bahasa Indonesia karena ada sebagian orang mungkin ada lebih senang langsung Mandarin saja tapi ke depan nanti kita bolehlah buat dana kelas khusus Mandarin ya lagi B senang Mandarin ya Mandarin waktu berjalan sangat cepat waktu berlalu tanpa kita sadari itu kadang-kadang tanpa kita sadari satu bulan satu minggu satu tahun makanya para guru bilang menyenyakkan waktu yang tidak ada manfaatnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat itu sama saja kita membiarkan hidup yang berharga ini menjadi sia-sia makanya kalau saya suhu tiap hari minima 4 jam baca buku dengar cerama dari guru makanya saya sering bilang mendengarkan dama itu sesuatu yang sangat mengasibkan suhu sering ngomong gitu pulah balik suhu ingatin itu kenapa mendengarkan dama itu mengasibkan pertama nasihat-nasihat para guru itu bisa membantu kita mengetahui mana yang baik mana yang salah perbuatan mana yang buruk dan mana perbuatan yang baik sehingga perbuatan melalui tubuh kita perbuatan melalui ucapan perbuatan melalui pikiran memulai sengkhoi saiyye sehingga tidak menyimpang paling tidak tidak mudah untuk menyimpang sehingga batin kita ini tidak dikuasai oleh kekotoran kekotoran batin itu sendiri sifat eko sifat pendendang sifat pemberci suka iri hati sifat yang yang kesombongan dan bermacam-macam kekotoran batin itu kira makanya suhu sering bilang mendengarkan nasihat itu ibarat makanan yang bergiji kenapa disebut makanan bergiji karena kita akan mengetahui kekurangan dan kecerobohan kita ini suhu jauh cucu seperti para guru mengatakan selagi kita masih manusia biasa maka kita tidak akan begitu mudah tidak akan begitu gampang melakukan kecerobohan dan kekurangan itu kalau kekurangan dan kecerobohan dan kesalahan itu sering kita pupuk suatu saat karma buruk itu akan berbuah kalau karma buruk itu berbuah tangkong bilang apa kalau karma buruk itu berbuah maka semua dalam kehidupan kita itu bisa saja semua terjadi misalnya penyakitan hidup tidak lancar tiba-tiba bisnisnya hancur tiba-tiba misalnya ada musibah apapun itu bisa terjadi bagaimana supaya itu tidak terjadi maka kita harus pupuk terus itu kebaikan kebaikan itu makanya suhu sering bilang kemari malam suhu bilang buddha di dalam sutta mengatakan ada 10 jenis perbuatan baik salah satunya adalah mereka yang sering mendengarkan dhamma mereka yang sering mendengarkan nasihat-nasihat para guru akibatnya adalah hidupnya itu bertambah bahagia bahagia di sini adalah bahagia batinnya kalau batinnya bahagia hidup pasti bahagia kalau batinnya sehat jasmaninya pasti sehat kalau batinnya bahagia tabungannya enggak banyak dia juga bisa menikmatinya betul enggak orang punya tabungan banyak deposito dimana-mana ketika giliran mau bayar pajak stress dan pushing begitu ya sebab setiap tahun kita membuat SPT istilahnya takut di ini takut di itu walaupun uangnya enggak banyak hidupnya bisa menikmati kayak suhu rekening suhu enggak banyak itu walaupun enggak banyak setiap saat ada kesempatan berdana suhu pasti berdana seperti misalnya orang kan enggak tahu suhu punya anak asu itu berapa 127 orang banyak kan banyak boh banyak anak asu itu 127 orang lo bayangkan aja satu bulan biayanya berapa besar kita enggak usah ngomong jauh-jauh anak kita di rumah dua orang yang pusingan begitu ya kalau lagi nanti bisnesnya mandek sekolah bukunya bajunya belum lagi yang ini tetek bengeknya pushing kepala kita walaupun berkeningnya enggak banyak tapi kita bisa menikmati hidup walaupun rumahnya tipe A kecil gitu ya tapi kadang-kadang kita juga bisa menikmati hidup itu walaupun suaminya itu tidak seganteng bantinya nah bodi misalnya gitu ya enggak seganteng saya lah maksud saya misalnya suaminya gitu kan enggak seganteng saya dia juga merasa bahagia kan begitu ya walaupun istrinya tidak secantih dia yang sastro bukan dia dia sastro dia juga merasa bahagia walaupun istrinya gemuk gitu jadi ichi fa wei sin zau nah pikiran itu adalah panglima dan pelopor bagaimana kita mengarahkan pikiran itu maka itulah kita bagaimana tiap hari kita mau mendaraskan amit hofo pikiran kita kita arahkan ke sana ketika kita ada waktu kita arahkan ke sana ketika kita lagi meditasi pikiran kita objeknya ke sana ketika kita lagi bekerja ya bekerja ketika kita lagi masak ya kita masak ketika kita lagi urusan ya urusan ketika ada waktu walaupun 10 menit pikiran itu kita arahkan ke dalam pendarasan amit hofo maka pikiran pikiran yang baik itu akan muncul kebaikan kebaikan itu akan muncul sehingga karma karma buruk kita 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 因为 我们 念 佛 的 真 诚心 我们 的 夜 不知不觉 就化解了 就消灾了 这个是 真的 cuma sayang saudara banyak orang punya pandangan yang keliru terhadap amit hofo ini banyak orang punya pandangan yang salah terhadap figur dari amit hofo ini maka hari ini kenapa saya memilih tofik ini mengapa aku ingin memilih alasannya apa memilih untuk pendarasan pelafalan amit hofo ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan keyakinan kamu terhadap amit hofo itu semakin kuat semakin tak tergoyakan dan semoga ini pendarasan kita itu setiap hari semakin maju satu hari kalau satu minggu cuma hanya hari minggu gak cukup gak cukup saudara seperti misalnya sefu satu hari berapa 10 ribu karena suhu bisa kenapa karena waktu suhu banyak jangan lihat suhu enak aja ya suhu juga banyak setiap hari harus rapat dengan di Taiwan dengan di Australia dengan di Singapura dengan di Ekayana dengan di Ecosambi dan semuanya urusan sekolah urusan ini tiap hari kita juga sibuk cuma sibuknya beda luang sibuknya si tan si cokang kong 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 anak kan begitu masak cuci jaga toko ya semua punya sibuknya beda memberikan batin kepada orang sehingga dalam kehidupan sehari-hari mentalnya menjadi lebih kuat nah kenapa saya ingin alasan ini kenapa saya memin karena punya bandangan yang salah misalnya suhu dulu waktu guru saya guru saya ada dua satu bantai area metri yang ada di Uyara Ekayana dan juga pemegang saham terbesar Uyara Kusambi bercantalah bukan pemegang saham istilahnya dia juga salah satu pemilik disini suhu hanya petugas kapan mau di pecat gitu kan kapan juga bisa nah guru saya satu lagi yang ada di sudah almarhum yaitu guru cingkong lawesang waktu dia masih ada suhu itu dua tiga bulan pasti ke hongkong ketemu beliau kenapa ketemu beliau meminta petunjuk meminta nasihat supaya perjalanan kita menjadi seorang biku itu jangan sampai salah bagaimana kehidupan saya ini bisa mengabdikan untuk orang lain supaya bagaimana mengabdikan diriku untuk semua orang kehidupanku yang diberikan oleh orang tua saya saya ingin mengabdi kepada semua orang walaupun orang itu cuma satu supaya kita jangan salah jalan kalau setiap ke hongkong ada satu umat dia sering jemput saya dia cuma berpesan kepada saya satu gini hati-hati ya kalau ke hongkong ketemu orang jangan diusahakan kalau kita tidak kenal jangan mengucapkan amit hofo sama orang itu bisa meludahin kamu bisa marahin kamu kenapa karena mereka punya pandangan kalau minfo itu sepucili mereka punya pandangan kalau kita mendaraskan namo amit hofo itu sesuatu yang membawa sial coba anda lihat kalau kita lihat teman atau keluarga yang meninggal undang biku ke rumah duka baca apa baca apa baca amit hoji kan minfo nya apa amit hofo kan ada kita lihat kalau mereka datang bikunya ke orang yang sudah meninggal terus kita baca namo siang saya so ya si ada gak itu gak ada terus kita baca pemimpin gak ada juga kalau anda baca ya ya sefo ya sejim mungkin orang bisa dimenertawan kamu orang udah meninggal kok bahasa ya sefo lagi apa gunanya kan begitu jadi mau gak mau pilih salah satunya adalah apa amit ho coba kalau kalian ke rumah duka lihat bikunya pasti namo amit ho namo amit ho semua pandangan pandangan seperti itu dia merasa bahwa urusan sehat urusan baik saja guru urusan mati itu urusannya siapa amit ho punya jadi kalau dia nienfo itu bagi dia itu sesuatu yang puji dia nienfo temi ya itu pandangan pandangan seperti itu padahal bukan saudara bukan kayak su misalnya ke hongkong kayak su pernah cerita di airportnya itu su waktu lagi di airport pas mau masuk ke ruangan tunggu itu boarding gag gitu ya itu ketemu dia dua perempuan masih muda kurang lebih mungkin umur 30 dia langsung panggil saya keluar dari boarding gate terus di depan itu dengan tutur kata yang kasar sekali bahasa yang tidak menyenangkan itu kalau mendengar bahasanya itu aduh nanti cimbo 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 lu jadi biku bukannya baik-baik di uyara yang keng gitu keliurana jadi airport apa urusan saya sama kamu saya kan mau ke Taiwan transit di Hongkong saya dari Jakarta kalau saya enggak enggak naik pesawat terus naik apa itu urusan kamu itu umat begitu tidak 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 hati nurani itu pokoknya matanya lihat bikunya itu bikunya itu seperti biku uho boho itu gimana itu urusan kamu katanya tadi sendiri di di jen jen di jen 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 pokoknya makan tidur itu saja kerjanya disitu terus apa urusannya sama kamu saya tanya begitu apa jawabannya kamu tahu gak memang kebetulan hari sabtu saya pilih salah hari itu makanya kalau hari sabtu jangan coba saya ke Hongkong gitu kan kenapa hari sabtu itu ada kebiasaan mereka judi online judi online apa pauma itu lomba kuda itu jadi kalau mereka itu satu tradisi kalau pas hari itu lihat jadi kalau dia hari itu kalau dia tidak semaja dia itu kalau dia biku maka dia bisa sial apa yang dia judi pasti kalah makanya kalau orang Hongkong kalau hari itu dia biku dia langsung masuk ke kamar mandi dia mandi di air pun gak ada kamar mandinya gitu kan oh gimana kan gitu saya bilang ini bukan salah saya saya kan gak tahu apa-apa kamu ngomong dong baik-baik gitu eh namanya orang bilang Yuenfen Yuenfen sudah ketemu di dalam pesawat satu pesawat satu kursi lagi satu kursi lagi suhu biasanya kalau cok feji suhu suka keluarin gambar buddha itu yang kuning jadi tangan satu buddha ngambil teratai satu tangan kebawah dengan bahasanya itu gak bagus sekali dia bilang apa dia bilang tangan itu simbolnya apa itu pengemis bukan atau meminta uang itu artinya kalau bahasa kita kan kurang ajar itu gak sopan itu orang bilang pokoknya cahilu mahuan aja lah disitulah saudara-saudara sedarma yang berbahagia pandangan pandangan seperti itu kenapa mereka punya pandangan seperti itu 为什么 他们 有 这样 的 想法 因为 他 不了解 karena dia tidak memahaminya 今天 如果 他 真的 这句 名号 的 功德 我 告诉你 你 不念 佛 你的 贵 吃 大了 kalau anda bisa mengetahui pahala kebajikan dari Amit Hovo itu saya yakin ya hari ini kalau saya gak menasihatin kamu untuk pendarasan Amit Hovo kamu juga tidak akan janginkan bilang kita tiap hari apa ini yang itu mendaraskan nama Amit Hovo ini bukan dari seorang bodhisat atau seorang umat yang menasihatin kepada kita tetapi dari seorang Buddha yang kita tahu adalah guru agung Buddha itu tidak hanya Buddha itu sangat jelas dikatakan semua Buddha dengan empat kali berturut-turut agar mau mendaraskan nama Amit Hovo itu kenapa Tiga Amit Amit Hovo 5 nian ji ilai seng 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 artinya Amit Taba Buddha selama berkalpa kalpa kebajikan yang dia pupuk yang dia sempurnakan semenjak dia dari menjadi seorang raja dan menjadi seorang biku yang namanya bernama Tara dan akhirnya beliau mencapai kebudahan punya tanah murni yaitu Sukawati sampai butik ini kebajikan yang dimiliki oleh seorang Buddha figur dari Amit Hovo itu semua kebajikan yang berkalpa kalpa diapupuk itu semua ada di mana semua ada di dalam nama yaitu Amit Hovo maka ketika anda mendaraskan Nama Amit Hovo itu kebajikan itu sangat luar biasa tidak bisa kita lihat saudara hanya bisa kita rasakan dengan hati dari kehati makanya kenapa orang bilang ketika anda mendaraskan Nama Amit Hovo itu apa kata Buddha maka semua kalpa yang pernah kamu lakukan karma buru di masa lalu dalam satu kalimat Amit Hovo itu karma buru itu lenyap dari kehidupanmu asalkan persyaratannya satu tumbuh dari ketulusanmu benar-benar mendaraskan Nama Amit Hovo itu dikatakan Buddha di dalam sutta-sutta Amitabai itu kenapa kita tidak mau makanya oleh karena itu saudara-saudara sedarma yang berbahagia memang tidak mudah tidak mudah orang mau mendaraskan Nama Amit Hovo itu tidak mudah tidak mudah ajaran pintu Dharma Sukawati itu diterima tidak mudah loh saudara hari ini anda bisa datang ke sini nienfo itu tandanya karma baikmu itu di masa lalu yang kamu tanamkan itu tidak sedikit coba anda panggil orang luar ke sini anda makin masuk ke dalam yuk kita nien Namo Amit Hovo dia belum tentu mau makanya suhu kalau di di taiwan itu ya suhu kemana-mana ke taman kalau ketemu anak-anak kecil gitu ya suhu suka bilang apa ini seseng fahab oke ini 10 kuai anak itu kalau dikasih uang dia pasti seneng bisa gak coba anda bisa nienfo kalau bisa saya kasih 10 ayo kita tarungan kalau dipancing pancing anak itu mau seperti itu makanya kalau pulang ke rumah masih anak kecil dipancing seperti itu begitu eh eh nih kau lu bisa gak bisa ini kasih mau tambah lagi gak 10 lagi kok tambah apa-apa gak seperti menipu bukan menipu menanamkan benih itu di dalam kehidupannya mana tahu suatu saat benih itu berbuah maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma yang berbahagia tidak mudah gak mudah makanya di dalam Amita Yuniana dikatakan seseorang itu dalam kehidupan ini di jajan tang rong kan neng neng jajan namo amit ho kan neng k seng 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 tuh fah men seng seng u beya pusau cip de teah artinya seseorang ini dalam kehidupan ini bisa mendengarkan bisa mendaraskan melafalkan dan dengan keyakinan yang benar dengan pengertian yang benar artinya meluhurnya sebanyak lima generasi itu tidak sedikit dia menanamkan kebaikan bahwa kehidupan kita sekarang ini kita sebagai cucunya keturunannya punya kesempatan mendengarkan ajaran suci ini karena itu juga dinomongin oleh uliang suci di dalam maha amita sukawati yuha syutta dikatakan dengan jelas apa dikatakan uliang suci hasil apa mudah mengatakan di dalam maha sukawati yuha syutta dia mengatakan begini rufei wamsi syufu hui artinya kalau di masa lalu tidak menanamkan karma-karma yang bajik karma-karma yang kuat karma-karma yang besar apa dikatakan oleh Buddha rufei wamsi syufu hui yish zeng fa pun neng artinya ajaran ajaran yang suci ini seperti ajaran sukawati ini maka kita tidak akan mudah untuk mendengarkannya Buddha mengatakan lagi kalimat berikutnya yi chen kong yang juru layak zeng huansi syin chish kalau di masa lalu kita tidak pernah kalau kita tidak melakukan dana paramita kepada semua Buddha yang begitu besar kebajikannya bagaimana mungkin kita bisa menerima ajaran ini dengan sukacitanya mau mendaraskannya dan mengiklalkan dirimu bahwa setelah selesai aku menjalankan kehidupan di sini aku ingin menitis di tanah suci sukawati maka terbebaslah semua kebajikan itu itulah kata Buddha di dalam maha sukawati yuha sutta saudara aku ingin tanya ketika anda lagi ninfo ada gak batin yang suka cita ada bo ada gak ada yang ada ada yang tidak ada yang karena ya mungkin sambil nunggu anak saya kali mungkin lagi sekolah minggu waktu saya masuk ke dalam aja ya ini ninfo menghabiskan waktu ada orang yang masuk ke dalam ninfo pikirannya itu gak tahu kemana mana jadi kenapa bisa kita pikiran kita difokuskan pada nama amit ho itu itu sangat banyak membantu sehingga pikiran-pikiran yang lain kita lupakan dulu eh kita fokus aja nyonfo disini kita fokus aja disitu satu jam yang begitu singkat yang begitu padanya gitu berharga sementara yang lain-lain aku buang dulu saya lepaskan dulu pikiran aku fokus kesana ketika pikiranmu itu benar-benar fokus pada disana misalnya namo amit ho amit ho amit ho amit ho tanpa kamu sadari saudara kadang-kadang kebijaksanaan itu bisa muncul dalam kehidupanmu pada saat itu ketika kebijaksanaanmu muncul maka kebijaksanaan itulah yang akan mengatasi semua permasalahan dalam kehidupanmu itu itu maka itu benar-benar 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 pikirannya terfokus di situ Itu pasti berbeda dengan orang duduk disitu Walaupun mulutnya campi-campi amin hofo Tetapi pikirannya gak tau kemana ma Itu sangat berbeda Percayalah Orang yang benar-benar dalam kondisi seperti itu Maka batinnya dia akan merasa tenang Dengan pendarasan ini Aku bisa mengembangkan semua cinta kasih aku Aku bisa tumbuh kebijaksanaan saya Maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma Jangan anggap remeh Apalagi kemarin suhu mengatakan Ketika seseorang itu benar-benar nian ho Tang ikan nian ceci namo amin hofo Ni ceke amin hofo tepua minna Nengku nita joshen sisi dia Buddha punya cahaya dharma kayanya Empat puluh mil Dari mana kita tempat mendaraskan namo amin hofo Sehingga cahaya itulah akan membantu kita Sehingga musibah-musibah yang buruk Ataupun sesuatu yang akan terjadi Itu tiba-tiba kadang-kadang bisa membantu kita terhindari Banyak loh saudara Itu namanya apa? Terjadilah mojijat orang bilang Tetapi kuncinya adalah keyakinanmu itu Bagaimana kita mendaraskan amin hofo itu menjadi kuat Menjadi benar dan menjadi baik Pertama kita harus punya keyakinan Jangan ada sedikit keraguan di dalam dirimu Anda harus benar-benar yakin dan kuat Bahwa apa yang aku daraskan ini Adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa Membantu kehidupan saya Ucapan saya Perbuatan saya Pikiran saya Sehingga menjadi lebih baik Keyakinanmu itu harus kuat Bahwa sesungguhnya amin hofo itu memiliki cahaya yang tak terbatas Cinta kasih yang tak terbatas Kebijaksanaan yang tak terbatas Anda harus punya keyakinan itu Anda harus percaya bahwa amin hofo itu Setiap saat, setiap detik selalu berada di sekitar kita Kamu harus percaya bahwa amin hofo Memiliki cinta kasih yang luar biasa Tanpa ada sedikit keraguan kamu mendaraskan nama itu Maka satu kekuatan yang sangat luar biasa itu terjadi Itu kuncinya saudara Jadi harus benar-benar Makanya kenapa saya memilih pendarasan nama amin hofo Alasan pertama Karena dia ringkas Kedua dia praktis Ketiga dia mudah dihafal Dimanapun kita berada Di setiap saat, di setiap detik Kita bisa mendaraskannya loh Karena pendarasannya itu hanya berupa apa Amin hofo, empat suku kata Amin hofo Masa lu gak bisa Makanya kalau suhu lagi marah orang Suhu bilang apa Amin hofo Ketika suhu dijelekin orang Suhu apa bilang Apa Amin hofo Ketika lagi lihat istri lagi muka Masa lu Amin hofo Ketika lagi lihat suami lagi begitu Amin hofo Ketika lagi lihat bisnisnya lagi bosing di Amin hofo Ketika lagi lihat anaknya lagi bandel Amin hofo Ketika lagi pacarnya begini Kayak dulu adik saya bilang begini Weishomwe kan bilang begini Suhu Suhu itu enak ya Anak muda kan begitu ya Kalau belum kawin Kepengen coba kawin Tiba Kalau sudah kawin Dia baru pusing Tiba Tiba Makanya jadi miku itu enak loh Setiap hari Bangun pagi Enggak pusing itu Sampai sini Bepusing Soh Jajaran Saya berhemfan Itu Adik saya Seminggu sekali curhat sama saya Saya sampai ngosuh Dulu Lagi pacaran Walaupun tengah malam jam 1 Suruh beli nasi goreng Nasi goreng Tau layak Ya kan Kalau lagi pacar Kalau lagi lap Kalau lagi kepengen beli ini Pokoknya jam 12 Kita telepon Pasti dateng Sekarang Aduh Kewicu tanpa Mi aja Indomia Jauh 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 gitu loh Meme Kew Marah sana Marah sini Banding sana Banding sini Aduh Kenapa Seperti yang dulu Gitu ya Lagi indah-indahnya Pacaran Kan begitu Kan begitu ya Satu perbedaan yang begitu Kalau kita dalam kehidupan Seperti itu Kita menjadi tuntutan Dan tuntutan Dan terus Menjadi satu tuntutan Saudara-saudara sedarma Maka kehidupan kita itu Bukan sesuatu yang bijak Kenapa saya ingin Mendaraskannya Daripada kita harus Terus menghafal Sutta itu Mantra itu Aku bisa mendaraskannya Walaupun dia Simpel Cientan Faham Cientan Rungi Simpel Mudah Dipraktisi Tetapi Sejujuh Meme Hau Tunggu 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 Walaupun dia begitu Remeh Dan gampang Dan mudah Tetapi ingat Saudara Amitavu Nama Amitavu Buddha ini Bisa membawa Seseorang terbebas Dari lingkaran Roda Samsara Penderitaan Ada di dalam Kehidupan ini Jangan anggap rendah Jangan anggap Enteng Dan anggap mudah Saudara Apalagi Di dalam Pasupavu Pemujian 888 Buddha Disitu ada Satu kalimat Fajie Zangshen Kalimat terakhir Apa itu Fajie Zangshen Artinya Amitavu Zajji Menghau Si Sifang Iqe Juvu Dula Depan Sifang Iqe Juvu Dula Depan Si Amitavu Menghau Depan Hau Artinya Adalah Apa Ketika Anda Mengucapkan Satu kalimat Namo Amitavu Buddha Itu Anda Telah Mengucapkan Semua Nama Buddha Di Sepuluh Penjuru Di Seluruh Alam Semesta Anda Anda Tidak 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 Apalagi Di dalam Tidak 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 Sita Siti Garba Dengan Jelas Mengatakan Ketika Seseorang Dengan Tulus Dia Mendaraskan Nama Buddha Apapun Nama Buddha Itu Maka Pahala Kebajikannya Itu Sangat Luar Biasa Kalau Anda Pergi Baca Tidak Tidak Ke Enam Eh Ke Sembilan Kalau Tidak Salah Anda Coba Baca Di Situ Anda Lihat Bahasa Indonesia Anda Lihat Bahasa Mandarin Anda Coba Dibaca Diteliti Ditelah Anda Coba Perhatikan Dengan Ketulusan Anda Membacakan Mendaraskan Nama Amit Hovo Ataupun Nama Buddha Yang Lain Pahala Kebajikan Itu Sangat Luar Biasa Ketika Anda Mendaraskan Nama Amit Hovo Itu Sendiri Bayangkannya Sudara Semua Kebajikan Yang Dimiliki Oleh Para Buddha Semua Ada Di Dalam Nama Amit Hovo Buddha Itu Sendiri Kenapa Kita Tidak Mau Nenfo Di Dunia Sekarang Ini Di Jaman Sekarang Ini Semakin Itu Makin Praktis Semakin Itu Makin Mudah Semakin Itu Gampang Maka Semakin Itu Gampang Dicari Diminati Oleh Orang Lain Jumbo Nah Ajaran Sukawati Itu Ajaran Seperti Itu Simple Mudah Praktis Dimanapun Kita Berada Tetapi Saudara Tetapi Dia Bisa Membantu Kita Saudara Percayakanlah Batimu Kepada Beliau Ya Kalau Misalnya Ada Bilang Suhu Di rumah Saya Dapai Kuanim Yaudah Darahkan Kuanim Itu Sama Yang Penting Jadikanlah Itu Sebagai Latihan Mu Sebagai Pijakan Mu Sebagai Pegangan Mu Supaya Kita Jangan Kehilangan Ara Anak Kehilangan Induk Jangan Sampai Itu Terjadi Ketika Kadang-kadang Kita Hidupnya Kan Kadang-manya Masalah Ketika Kita Menghadapi Masalah Misalnya Ketika Kita Mengalami Satu Masalah Ketika Kita Mengalami Satu Perasaan Yang Gelisah Dan Gundah Kuatkan Iman Kepada Amit Hovo Itu Sehingga Kadang-kadang Tanpa Kamu Sadari Kekuatan Itu Sesuatu Akan Terjadi Itu Makanya Kenapa Saya Memilih Alasannya Mudah Simple Dan Gampang Satu Alasannya Ringkas Mudah Gampang Dan Praktis Kemanapun Saya Juga Bisa Makanya Tenggim Umat Kan Kalau Bahasa Hukien Orang Bila Dinasehatin Seperti Apa Belum Tentu Dia Mau Mendengar Makanya Kadang-kadang Kasian Lihat Orang Kelien Semua Hau Dibu Yang Begitu Luar Biasa Kebajikan Yang Tertinggi Tiada Taranya Tiada Yang Lebih Ulia Tiada Yang Lebih Unggu Tidak Ada Yang Lebih Tertinggi Kenapa Kita Gak Mau Makanya Kenapa Buddha Sampai Empat Kali Berturut Turut Diam Hut At Ya We Diam Hut At Ya Kamu Dengarin Baik Baik Nien Fola Makanya Ketika Buddha Punya Papa Papanya Buddha Namanya Siapa Sejauh Monifat Fujim Jau Sama Hah Kalian Gak Tau Keterlaluan Kalian Benar Benar Ini Kalau Jangan Sampai Nanti Kerewa Ditanya Kamu Uyara Kosambi Ditanya Dama Ini Wah Bincay Seseu Gak Ngomong Seseu Fah Semua 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 Itu Urusan Bapak Orang Saya Tau 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 Namanya Buddha Siapa Namanya Siapa Mahamanya Kan Papanya Sudodana Tsingfanwang Waktu Tsingfanwang Dalam Kondisi Sakit Lagi Pua Bikina Buddha Itu Pulang Berkunjung Minap Beberapa Hari Disitu Terus Terakhir Buddha Berkunjung Kepada Buddha Kepada Bapaknya Itu Raja Sudodana Tsingfanwang Di Dalam Sutta Itu Dikatakan Apa Yang Dinasihatin Buddha Kepada Rajanya Kepada Papanya Disitu Raja Sudodana Ayat Dari Buddha Di Kondisi Kondisi Dia Masih Sakit Buddha Tidak Menasihatin Dharma Yang Lain Dia Hanya Mengurekan Dharma Tetapi Pada Akhir Dari Dharma Itu Apa Yang Dinasihatin Buddha Kepada Raja Sudodana Kemudian Mengatakan Lafalkanlah Amit Hovo Itu Daraskanlah Amit Hovo Itu Tekadkanlah Jiwamu Tekadkanlah Ikramu Tekadkanlah Batinmu Agar Kamu Mau Menitis Di Tanah Suci Sukawati Tiba-tiba Seja Melibu Raja Raja Sudodana Itu Bertanya Kepada Buddha Buddha Dharma Buddha Adalah Yang Agung Guru Para Dewa Dan Manusia Damamu Yang Begitu Mulia Damamu Yang Begitu Agung Kenapa Menasihatinku Untuk Mendaraskan Namo Amit Hovo Itu Apa Jawaban Buddha Buddha Mengatakan Ibarat Misalnya Di Satu Hutan Lindung Hutan Ini Pokoknya Semuanya Bau Sekali Tiba-tiba Hutan Lindung Tumbuh Satu Pohon Cendana Yang Sangat Wanginya Luar Biasa Sehingga Kewangiannya Itu Membuat Seluruh Hutan Itu Yang Baunya Luar Biasa Hilang Dalam Waktu Sekejap Yang Muncul Adalah Harum Cendana Itu Artinya Adalah Apa Artinya Bahwa Kehidupan Kita Karma Buru Kita Yang Telah Kita Lakukan Sudah Sangat Terlalu Banyak Pada Saat Ini Yang Tepat Pintu Dharma Apapun Yang Kamu Pelajari Itu Tidak Akan Bisa Membantumu Untuk Terlahir Di Alam Bahagia Maka Pada Saat Inilah Yang Tepat Lafalkan Puji Namanya Kepada Amit Hovo Maka Anda Akan Dilahirkan Di Tempat Yang Bahagia Sijamolifo Tidak Tidak Sijamolifo Tidak Sijamolifo Tidak Sijamolifo Tidak Sijamolifo Tidak Pada Terakhir Ayah Dari Guru Agung Buddha Gautama Raja Suddana Dia Benar Benar Nen Foh Jadi Sijamolifo Tidak Fuh Tidak Sijamolifo Tidak Sijamolifo Ada Di Tanah Sudi Sukawati Seorang Raja Kehidupannya Lebih muda Lebih Bagus Atau kita Lebih bagus Daripada dia Tidak Tidak Makanya Oleh karena itu Saudara-saudara Sedar Kalau hari ini Kalau hari ini Amitambabuda Tidak memiliki Sesuatu Yang luar biasa Sijamolifo Tidak Mungkin Dia Menasetin Kita Untuk kita Memendaraskan Apalagi Apalagi Di jaman Yang penuh Dengan Kemerosotan Moral Penuh Dengan Kemerosotan Akal Penuh Dengan Kemerosotan Berlaku Kita Daraskan Karena Dengan Konsep Ini Pintu Dharma Ini Kita Mudah Untuk Menjaga Pikiran Pikiran Kita Yang jelek Itu Jangan Sampai Menguasai Kita Ini Tujuan Saya Makanya Suhu Kalau kemana-mana Itu Nienfo Kenapa Karena Semua Itu Bisa Terjadi Pada Saat Karena Hidup Itu Anice Bisa Kadang-kadang Datang Sesuatu Membuat Kita Marah Tapi Kalau Batin Kita Selalu Diisi Amit Hovo Eh Kalimat Kedua Pikiran Kedua Muncul Amit Hovo Saya Jangan Marah Karena Marah Itu Bukan Solusi Yang Terbaik Membenci Orang Bukan Solusi Yang Terbaik Menyakiti Bukan Sesuatu Yang Terbaik Iri Hati Kepada Hovo Adalah Memperbaiki Itu Semuanya Aku Harus Menyelesaikan Dengan Sesuatu Yang Sejuk Yang Bijak Yang Muda Itu Setiap Hari Kita Dikasih Makan Seperti Itu Saudara Makanya Kenapa Alasan Saya Memilih Ini Karena Dia Muda Nyencu Dimana Mana Bisa Hitungan Yang Pakai Angka Juga Bisa Sebu Satu Hari Itu Sepuluh Ribu Itu Aja Merasa Gak Cukup Karena Batin Kita Juga Sering Bisa Dikoda Oleh Kondisi Kadang Kadang Bisa Tergoda Jangankan Bilang Kalian Suhu Aja Bisa Tergoda Ibu Kalau Setiap Hari Ada Orang Misalnya Ceweknya Itu Misalnya Perempannya Cantiknya Sebidadari Gitu Bolak Balik Ya Kan Mata Kita Tidak Melihat Tapi Terpalsah Begini Gitu Paling Tidak Ada Ada Lubang Yang Bisa Kita Lihat Disitu Godaan Kan Iuh Hoa Memanfa Karena Saya ingin Benar-benar Terbebas Tidak Mau Lagi Maka Oleh Karena Itu Saudara-saudara Sedarma Kenapa Saya ingin Memilih Alasan Yang Kedua Kemarin Sudah Mengatakan Ini Alasan Kedua Alasan Ketiga Adalah Apa Alasan Ketiga Adalah Satu Menit Lagi Karena Ketika Ketidak Kekalan Segala Sesuatu Segala Galanya Yang ada Di dunia Ini Adalah Tidak Kekal Terutama Kehidupan Kita Kita Tidak Tau Kapan Kita Harus Mengatakan Mengatakan Apa Goodbye Selamat Tinggal Kepada Dunia Ini Kita Tidak Tau Maka Kita Mendaraskan Amit Hovo Itu Berulang-ulang Ibarat Membeli Satu Polis Asuransi Sehingga Pada Saat Kita Selesai Menjalankan Tugas Di Dunia Ini Sebagai Papa Sebagai Suami Sebagai Istri Sebagai Kakek Sebagai Nenek Dan Dapat Dapat Melitis Di Tanah Suci Sukalti Sehingga Kita Tidak Lagi Menjalani Penderitaan Yang Dalam Ini Artinya Apa Kenapa Saya memilih Alasan Ketiga Ini Karena Segala Sesuatu Hidupnya Tidak Kekal Goodbye Mengatakan Semua Adalah Yang Pasti Segala Sesuatu Tidak Pasti Yang Pasti Adalah Kematian Kenapa Aku Memilih Kenapa Disebut Dengan Tidak Kekal Kenapa Kenapa Suwi Jawab Jujur Ketika Suwi Mendaraskan Amit Hovo Ini Saya Merasa Nyaman Saya Tidak Takut Di Kehidupan Yang Akan Datang Saya Mau Kemana Karena Sangat Jelas Mengatakan Seseorang Itu Meninggalkan Dunia Ini Paling Mudah Terjurumus Adalah Kemana Kita Sekarang Manusia Di Tengah Alam Dewa Di Atas Yang Di Bawah Ada Alam Rendah Alam Kesedihan Alam Binatang Alam Setan Kelaparan Alam Neraka Nah Manusia Itu Paling Gampang Terjurumus Adalah Ke Bawah Itu Sudara Yang Paling Naik Atas Itu Susah Makanya Itu Ketika Bodhisat Wasitigarba Menceritakan Ke Ratu Mahamaya Dewi Kenapa Orang Itu Begitu Mudah Terjurumus Kesana Kenapa Maka Kenapa Ketika Saya Memilih Untuk Pendarasan Amit Sehingga Perbuatan Ucapan Dan Pikiran Saya Itu Selalu Sejalan Dengan Amit Tauf Kenapa Saya Memilih Karena Ketidak Kekalan Ketidak Kekalan Artinya Apa Semua Kita Sambung Minggu Depan Nah Disinilah Sudara Sudara Sedarma Inilah Sedikit Sharing Dari Saya Mudah Mudahan Ya Mudah Mudahan Keyakinan Kamu Keyakinan Kalian Terhadap Dhamma Terhadap Amit Tauf Itu Semakin Kuat Darah Kaman Namanya Anggap Aja Amit Tauf Itu Teman Hidup Anggap Aja Seperti Itulah Mudah Mudahan Mudah Mudahan Hidup Kita Diberkati Ya Kesejahteraan Kebahagiaan Keselamatan Kesehatan Selalu Hadir Di Kehidupan Mu Ya Ingat Pikiran Mu Selalu Didorong Diarahkan Kesana Jangan Diarahkan Ketempat Yang Jelek Jelek Kenapa Semua Bermula Dari Pikiran Mu Itu Kalau Mau Ingin Badan Sehat Jagalah Pikiran Mu Kalau Ingin Hidup Bahagia Jagalah Pikiran Mu Bagaimana Pikiran Itu Dijaga Ya Dengan Pendarasan Ini Bagaimana Pendarasan Itu Menjadi Lebih Baik Makanya Ikutilah Ya Jangan Lengah Jangan Malas Ada Waktu Praktikan Kepadanya Tunjukkan Kepada Mereka Nien Vo Itu Khoi Le Nien Vo Neng Gota Lai Huan Si Itu Jadi Kita Buatkan Contoh Tunjukkan Kepada Mereka Nien Vo Itu Sesuatu Yang Membahagia Kan Nien Vo Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Maka Tunjukkan Kasih Tau Mereka Ya Bagaimana Menunjukkan Muka Dengan Muka Dengan Tersenyum Amit Tau Por Tem D heaven ng Mue Tem Tem Tue Tem 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 Ami Tunggu Ami Tunggu Ami Tunggu Terima kasih Terima kasih Ami Tunggu